Oke, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi, tajuk atau tema. Apa keistimewaanku yang membuat dia terpesona? Ini untuk orang baru ya guys, ini bukan orang lama lagi guys. Bosan kita bahas tentang orang lama terus. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi kamu semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kelewasan, serta keharifan dari diri kamu di dalam menanggapi, serta menelaat segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan pernah kamu bawa papanan terlebih dahulu ya guys. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebalah balik. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu. Atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan dipaksikan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Namanya di e-card, energinya bisa saling berpemparua, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kamu inginkan, tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya guys ya. Oke, dan readingnya saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa guys. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex. Tidak melihat genderless, boleh pria, boleh wanita, siapapun diri kamu ya guys ya. Dear Heavenly God and Universe, please. Tell us, apa keistimewaanku yang membuat dia terpesona untuk orang baru guys, bukan orang lama? Bagi kamu yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon support dan dukungan dari diri kamu. Dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kamu semuanya channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua. Dan bagi kamu yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diriku, ya silahkan nomor WhatsApp aku di kolom komentar yang paling atas atau di kolom deskripsi ya guys ya. Dan sedikit informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kamu guys, kalau misalnya hati nurani kamu itu ada terpanggil ya untuk melakukan amal donasi meskipun dengan seikhlasnya ataupun seadanya untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau sekedar nyawer pertukaran energi menciptakan karma baik, boleh ya guys ya. Hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas atau langsung aja klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Barangkali aja melalui setitik amal donasi yang kamu lakukan dengan seikhlas hati kamu bisa membuat hidup kamu menjadi lebih beruntung. Rejati kamu semakin berlimpah ruang, pintu jodoh kamu semakin terbuka lebar, kamu dijauhkan dari orang-orang toksit, doa dan harapan kamu lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan dan karma di kehidupan masa lalu kamu, lebih cepat terhapuskan, oke? Di sini udah ada tiga kartu dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Silahkan kamu pilih menggunakan intuisi kamu sendiri. Kalau masih bingung, pausekan dulu videonya, bingung lagi. Pilih aja ketiga-tiganya sekaligus nanti barusan kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan saya jabarkan, oke? Saya langsung masuk ke kartu kompon yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama, guys. Kita melihat di sini ada a burst of magic, ya. A burst itu adalah ledakan of magic, ledakan keajaiban, ya, guys, ya. Wow! Apa keistimewaan kamu, ya? Kamu itu orangnya ajaib, ya, guys, ya. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang, bisa dilakukan oleh diri kamu. Hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang, bisa terlaksana melalui tangan kamu, melalui ide-ide kamu. Ini tampak banget, ya, guys, ya. Keistimewaan kamu ini tidak dimiliki oleh banyak orang, guys. Oke? Kamu mampu, ya. Ibaratnya kayak, ya, beberapa orang yang pilih kartu kelompok yang pertama ini karena ada bunga tunjong, ya, disini, ya, guys, ya. Mungkin kamu itu orang yang spiritual, ya, guys. Kalau saya boleh bilang, ya. Setiap doa-doa kamu itu pasti dijamah oleh Tuhan, saya lihat. Melalui spiritual kamu, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya itu bakal bisa berhasil. Nah, orang ini, kan, jadi terpesona kepada diri kamu. Melalui spiritual kamu tersebut, paham, kan? Dear heavenly God and universe, please, explain to us of viewers who can choose card number one. Apa keistimewaanku yang membuat dia terpesona? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu A Burst of Magic. Thank you. Kita lihat disini ada kartu Three of Wands. Four of Wands. Oh, keren. Kamu ini orangnya sabar, ya. Kamu ini pembawa hoki, guys. Oke? Pembawa kestabilan hidup siapapun orang yang kamu deketin, orang itu bakalan stabil secara kehidupan, bisa mapan, beruntung di dalam masalah keuangan, dan orang tersebut juga, ya, ibaratnya bisa mengalami keberuntungan. Dan ada kartu The Hero Fund yang muncul. Kamu ini orang yang bijaksana banget. Bisa mengarahkan seseorang, bisa mengayomi seseorang. Oke? Bisa membuat seseorang keluar dari masalah, membantu seseorang lagi. Saya lihat disini. Udah itu, kamu itu orangnya tidak neko-neko, ya. Kalau udah membantu seseorang, ya, guys, ya. Oke? Kamu bisa membuat orang nyaman, ya, guys. Bukan hanya melalui materi kamu aja, tapi dari tutur kata kamu, oke, dari sikap body language kamu, dari gerak-gerik kamu, kan, guys, kan, kamu bisa membuat orang itu nyaman. Siapapun orang yang deket dengan diri kamu. Yang saya maksudkan disini, persona keistimewaan kamu yang membuat si doi, ya. Jadi, terpesona kepada diri kamu itu apa, ya, guys, ya. Doi itu adalah orang baru. Kita tidak membahas orang lama, ya, di sesi ini, ya, guys, ya. Jangan kamu kait-kaitkan dengan orang lama, guys. Nanti kesannya jadi tidak nyambung, ya. Bacaan kartu ini. Paham, kan? Oke? Kita membahas orang baru, ya. Kenapa orang baru itu terpesona kepada diri kamu? Sebenarnya apa sih keistimewaan kamu? Nah, disini A Burst of Magic ledakan dari keajaiban, guys. Kamu itu orangnya ajaib, ya. Oke. Saya lihat disini beberapa orang. Ini ada jodhia Aries. Ada jodhia Aries lagi. Ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ada jodhia Taurus. Ada jodhia Virgo, ya, guys, ya. Oke. Apa keistimewaan kamu? Orang baru tersebut, ya, dia barusan kenal dengan diri kamu, guys. Barusan kenal entah di tempat kerja, kayak gimana, dan pas mengenal diri kamu, dia itu sedang memiliki masalah. Dan beberapa orang dari diri kamu mungkin ikut turut serta, ya, berkontribusi, memecahkan masalah si doi tersebut, saya lihat. Jadi, kamu terlihat kayak istimewa banget, lah, ya. Dan keistimewaan kamu yang membuat dia itu semakin lama kian terpesona, kian nyaman kepada diri kamu. Ada kemungkinan si orang baru ini akan mendekati kamu secara perlahan-lahan. Karena ada katu Four of Wands dan ada katu The Hair of One, orang yang baru tersebut, ya, ingin mengajak kamu berkomitmen dengan serius, guys. Hanya sekarang, mungkin aja beberapa orang dari diri kamu, ya, berdealing dengan orang yang tempat tinggalnya itu agak dikit jauh, guys. Kalau saya boleh bilang, ya. Tempat tinggal si doi tersebut mungkin agak jauh, kan. Tapi dia nggak masalah dengan jarak diantara kamu dengan diri dia, guys. Karena saya lihat kamu ini orang-orang yang sangat pintar banget, ya. Di sini ada katu Four of Wands. Kamu ini orang yang tidak neko-neko. Kalau udah membantu seseorang, kamu ingin pastikan. Kamu bantu sampai tuntas dan kamu tidak pamrih, ya, guys, ya. Oke? Kamu membantu seseorang itu tanpa pamrih, saya lihat. Tanpa mengharapkan orang tersebut membalas kebaikan dari diri kamu. Dan keistimewaan kamu yang membuat orang ini terpesona kepada diri kamu. Kamu ini orangnya sabar. Tidak ngerecokin orang lain. Paham, kan, guys, kan? Tidak suka ngeributin orang lain. Orangnya pengertian banget, ya, guys, ya. Kamu bisa memberikan perhatian kepada seseorang tanpa mesti membuat orang tersebut terusik. Tanpa mesti WAWA orang tersebut. Tanpa mesti kayak gimana, ya, guys, ya. Buat orang itu kayak jadi merasa tidak nyaman kepada diri kamu, kan, guys, kan. Kamu bisa menghadirkan sebuah cinta yang solid. Dan kamu juga membawa hoki bagi siapapun orang yang kamu deketin, guys. Dan kalaupun orang itu memiliki masalah, kamu ini orangnya sangat bijaksana. Kamu bisa memberikan solusi jalan keluar motivasi yang sangat berguna sekali untuk si orang tersebut, guys. Dan ada kartu Knight of Pentacles, ya. Kamu senang membantu seseorang tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan dari si orang tersebut. Knight of Pentacles, ya, di sini, ya, guys, ya. Oke. Dan kamu itu juga tipe-tipe orang yang setia banget. Udah setia, tidak suka meributin orang lain lagi. Dengan alasan kayak, ya, orang yang suka WAWA, kan. Ya, karena saya ini kan sayang kepada si doi tersebut. Ya, karena saya ini kan begini, kayak begitu, kan. Itu bukan sayang, guys. Itu namanya ego memuaskan keinginan kita. Kemauan kita sendiri aja. Ya, guys, ya. Tapi kamu itu nggak begitu, saya lihat. Kamu nggak suka, ya, meributin seseorang dengan cara WAWA terus, kan. Cinta kamu ini, kan. Cinta tanpa siarat, saya lihat. Ada unconditionally di sini, kan. Udah itu, keistimewaan kamu. Eh, Sofentacles, kamu bisa membawa hoki, loh. Membawa keberuntungan siapapun orang yang kamu dekatin. Orang itu selalu beruntung dalam masalah finansial, guys. Dan kamu bisa memberikan solusi jalan keluar pencerahan kepada orang-orang. Kalau orang tersebut memiliki masalah. Kamu tidak segan-segan membantu seseorang naik apentacles. Oke? Tidak segan-segan kamu membantu si orang tersebut. Tapi ya, dalam konteks yang wajar, ya, saya lihat, ya, di sini, ya. Kamu bisa mengelurkan tangan berkontribusi atas masalah seseorang, ya, guys. Saya lihat di sini, ibaratnya di mata orang yang satu ini, kamu itu ajaib banget. Jarang-jarang dia bisa menemukan pacar kayak seseorang manusia yang kayak diri kamu, guys. Udah sabar, setia, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kayak, ya, penuh dengan kayak gimana, lah, ya. Penuh dengan hoki lagi, bisa membawa hoki penuh dengan kesetiaan lagi. Jarang-jarang dia bisa menemukan orang kayak diri kamu, guys. Makanya dia jadi merasa kalau kamu ini istimewa dan jadi terpesona kepada diri kamu. Oke? Komplit, lah. Pokoknya pakai komplit udah ajaib banget, lah, ya. Kamu tergolong dalam manusia yang sangat ajaib banget, yang jarang-jarang dia temukan manusia kayak gitu, guys. Istilahnya kayak gitu. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us, who can answer card number one. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu? A burst of magic. Thank you. Kita lihat saran dan pesan untuk diri kamu. Ask your body for... Mesej, ya. Mintalah. Kepada tubuh kamu untuk sebuah pesan, jawaban, ya, guys, ya. Please help me hear your message. Archangel Raphael, please give me in honoring and respecting my body needs, ya. Di sini, ya. Kamu disuruh lebih mencintai diri kamu sendiri, guys. Supaya kamu jauh lebih tampak kinclong, ya, guys, ya. Aura kamu ini tampak lebih terbuka. Paham, kan? Jangan kamu menelantarkan diri kamu sendiri. Karena kamu ini orangnya suka menolong orang lain, suka memikirkan nasib orang lain. Empati kamu itu sangat tinggi, kan. Sehingga kadang-kadang kamu menelantarkan diri kamu sendiri. Ya, saran-pesan di sini, percantiklah, pergantenglah diri kamu tersebut, ya. Karena dengan cara seperti ini, berarti tandanya kamu itu punya value. Kamu itu punya standar. Kamu itu orang yang memiliki harga, guys. Tapi kalau misalnya kamu menelantarkan diri kamu sendiri hanya untuk orang lain selama ini, tanpa mengingat apa yang badan kamu itu butuhkan, ya, gimana orang lain bisa menghargai diri kamu. Paham, kan, guys, kan? Tandanya kamu itu sudah membuat diri kamu itu jatuh harga. Paham, kan? Kalau kamu bisa mencintai diri kamu, mengutamakan, ya, atau menjaga penampilan kamu supaya tampak fresh, tampak segar, aura kamu semakin terbuka, tampak lebih ganteng, lebih cantik, berarti standar dan kualitas kamu itu levelnya, pamornya itu makin naik, guys. Paham, kan? Naikkanlah level derajat, ya, dari diri kamu tersebut, ya, dengan cara mencintai diri kamu juga. Jangan kamu hanya, ya, hanya demi orang lain aja, kan? Kamu menelantarkan diri kamu sendiri, nggak ada gunanya kayak gitu. Harga kamu itu cuma bisa makin turun, dari hari ke hari. Nanti lama-lama, orang tersebut jadi tidak bisa respect, tidak bisa menghargai diri kamu juga. Paham, kan? Jadi, seorang yang baik hati boleh, tapi jangan sampai menelantarkan diri kita sendiri, ya. Dear Heavenly God and Universe, please. Inilah inisial yang terkait di dalam bacaan kita ini. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat, tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pelak mobil, pelak motor, pekerjaan, Oke. Atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini juga bisa. Atau huruf yang ada di inisial ini ada dalam nama dia, atau nama kamu. Kurang tiga kartu lagi. Oke. Ada W. T. T. Z. K. Y. F. R. L. U. C. Inilah inisial yang ketarik untuk orang yang memilih kartu kelompok yang pertama, ya, guys. Oke. Semoga video reading-nya saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, guys. Kalau kamu merasa video reading-nya saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu. Saya memohon support dan dukungan dari diri kamu dengan klik subscribe di channel saya ini supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna untuk menolong diri kamu lagi, guys. Mohon kerjasama, bantuan, dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang ke... Anu, ya, yang ke... Pertama ini berhubung karena ini adalah reading yang general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri. Saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya, guys. Bentar, ya. Ya, kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Di sini ada kartu signing through, ya. Di sini, ya, guys, ya. Orang yang sangat bersinar, ya, guys, ya. Kamu memancarkan aura, persona, ya. Yang sangat bersinar banget. Dan bisa merebut perhatian dari orang yang satu ini. Entah persona atau aura tersebut kamu pancarkan dengan melalui kebaikan yang kamu perbuat, kan, guys, kan? Oke. Dari sikap dan tingkah laku kamu, itu juga bisa, ya, guys, ya. Karena yang namanya sinar, ya, aura yang terang itu bukan berarti mesti muncul dari fisik kita aja. Mesti muncul dari kecantikan kita, kegantengan kita, guys. Enggak, ya, guys, ya. Tapi muncul dari sikap dan perbuatan diri kita juga kepada orang-orang, guys. Percuma, wajah kita itu cantik ataupun ganteng, tapi kalau sikap dan perilaku kita itu tidak baik, seorang pendendam itu juga nggak ada gunanya, guys. Paham, kan? Nah, itulah yang membuat orang ini terpesona, ya. Itulah keistimewaan kamu yang membuat orang yang satu ini terpesona kepada diri kamu. Yang kita bahas ini adalah orang baru, ya, guys, ya. Jangan kamu bawa-bawa kepada orang lama, guys. Nanti ujung-ujungnya kayak nggak nyambung reading-nya saya ini, padahal yang saya dilingkan ini adalah orang baru, guys. Paham, kan? Oke. Ada kartu Temperance di sini, Keseimbangan. Ada kartu E of Sword. Ya. Ada kartu Two of Pentacles. Meskipun kamu itu bukan orang yang begitu berada, ya, guys, ya. Bukan orang yang begitu punya. Tapi hati kamu itu begitu baik, guys. Suka menolong orang. Ada kartu Page of Sword, ya. Nah, kan? Ada kartu Page of Pentacles lagi, kan, guys, kan? Kamu suka memberikan amal, ya, atau sedekah kepada orang-orang, ya, guys, ya. Saya lihat di sini, kamu juga orangnya bisa menjaga diri kamu sendiri. Kemanapun kamu pergi, kamu tidak butuh dijaga oleh orang-orang, guys. Kamu bisa menjaga diri kamu sendiri. Kamu tidak punya niat yang jahat. Ada kartu Page of Sword di sini. Kamu itu orang yang suka belajar, ya. Dan kamu itu tidak bisa melihat orang yang menderita di hadapan diri kamu. Kalau kamu melihat ada orang yang menderita di hadapan diri kamu, pasti hati kamu itu, kan, merasa kayak tidak enak kalau menelantarkan orang tersebut. Jiwa dan batin kamu itu, ya, atau naluri ketuhanan kamu tersebut, ya, tidak bisa kayak, ya, menelantarkan si orang yang sedang susah tersebut. Dan kamu selalu tertanggil, ya, untuk memberikan bantuan kepada orang-orang, guys. Alias kamu ini memiliki hati yang sangat mulia banget. Tapi bukan berarti kamu itu udah mulia. Kamu itu bisa diperlakukan dengan seenak jidat kamu. Baik hati sih, baik hati. Tapi kamu tidak bisa dibodoh-bodohin oleh orang. Itulah keistimewaan kamu yang membuat orang ini terpesona kepada diri kamu. Dan siapa sih orang yang satu ini, ya, saya lihat... Orang yang satu ini, kan, mungkin kamu sering berlangganan sesuatu. Kepada diri dia, ya, membeli sesuatu kepada diri dia, gitu, kan. Terlepas dia itu cowok ataupun cewek, ya. Karena general reading, bacaan untuk umum, kan. Tapi apakah kamu tahu, orang baru tersebut saat kamu berlangganan dengan diri dia, ya, beli ini, beli itu, mungkin dia seorang penjaga toko, kek. Karena saya lihat ada kartu, eh, oh, shoot, ya. Dia bukan kayak semacam bekerja yang keliling terjun ke lapangan, kek. Bukan, dia kayak bekerja di sebuah toko melayani seseorang. Ada kartu temperance, gitu, kan. Melayani seseorang kayak berada di kasir, gitu. Kayak berada di Alphamart, Indomaret, gitu, kan, guys, kan. Bekerja di kasir atau dia jualan sesuatu, gitu, kan. Dan kamu sering langganan. Pergi ke sana untuk langganan kepada diri dia, guys. Tapi kamu tidak tahu, dia sedang memperhatikan gerak-geri kamu, perbuatan kamu tersebut. Dan selama ini, mungkin, dia memantau kalau kamu ini suka membantu orang-orang, guys. Saya lihat page of pentacles, ya. Dia memantau diri kamu. Matanya itu, kan, saat kamu melihat ke diri dia, dia melihat ke arah lain. Tapi saat kamu sudah melihat ke arah lain, pandangan dia itu tertuju kepada diri kamu, guys. Paham, kan? Dan dia sedang menilai kualitas dari diri kamu. Kebaikan dari diri kamu, jiwa malaikat dari diri kamu, guys. Oke, tapi sayangnya orang ini tidak berani untuk ngedekatin diri kamu karena dia takut. Paham, kan? Dan sekarang, apa sih keistimewaan kamu sampai orang ini melirik ke arah diri kamu, tertarik kepada diri kamu, tertesona kepada diri kamu? Tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada jodiac Sagittarius, ada jodiac Gemini, ada jodiac Capricorn, ada Libra Aquarius, Gemini, ada jodiac Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke? Siapapun orang yang satu ini, apa keistimewaan kamu, ya, guys, ya, signing through. Kamu ini orang yang memancarkan aura yang sangat bersinar banget, ya. Bukan dari kegantengan kamu, bukan dari kecantikan kamu, bukan dari gaya pakaian kamu, guys. Tapi dari page of Pentacles, jiwa kebaikan hati kamu yang membuat kamu itu, kan, meskipun wajah dan fisik kamu itu tidak mendukung, kamu tampak begitu istimewa banget, kamu tampak begitu lain daripada yang lain. Itulah sebabnya, saya bilang, percuma wajah kita itu cantik, wajah kita itu ganteng, tapi kalau kerjaan kita itu suka maki-maki, gitu, kan, guys, kan, suka menyumpahi orang, suka dendam kepada orang. Kita nggak punya cahaya, nggak punya signing through. Kita tidak punya sinar, guys. Aura kita itu tidak bakalan bisa bersinar. Tapi kamu ini, ya, meskipun wajah, body kamu, ya, ataupun badan kamu itu, kan, tidak mendukung, tapi sikap dan perilaku kamu itu baik, kamu itu tidak bisa melihat orang-orang yang kesusahan dihadapan diri kamu. Paham, kan? Ibaratnya hati nurani kamu itu, kan, temperance, ya, terpanggil untuk membantu orang yang susah, guys. Paham, ya, yang saya sampaikan. Makanya kamu jadi tampak istimewa. Aura kamu itu, kan, tampak bagaikan ada sesuatu yang berbeda dari aura kamu tersebut, yang dimana kamu memancarkan, ya, aura yang tidak biasa, yang tidak dimiliki oleh aura-aura orang yang lain, meskipun orang yang ganteng, ataupun orang yang cantik, memancarkan auranya mereka itu bisa jadi biasa-biasa aja. Kamu yang tidak ganteng, ataupun tidak cantik, tapi pancaran aura kamu itu spesial banget, istimewa banget, yang membuat kamu itu tampak, wah, lain banget, ya, orang yang satu ini, meskipun, sorry to say, maaf cakap, ya, lebih kasarnya dikit, kan, meskipun wajah kita ini jelek, tapi karena sikap perilaku kita ini baik, baik hati, suka membantu orang lain, oke, memiliki jiwa dermawan, jiwa penolong, ya, membuat kita ini kan tampak jadi ganteng, orang-orang juga pada nyaman kepada diri kita, guys, orang-orang yang satu ini, orang baru ini, sedang memantau sikap dan tingkah dari diri kamu tersebut. Jadi, sekali lagi, apa keistimewaan dari diri kamu yang membuat orang yang satu ini jadi terpesona, kebaikan hati kamu, jiwa penolong, ya, dari diri kamu, ya, guys, ya, oke, kamu tampak tamrih, kalau udah menolong seseorang tempres dengan yakin, kamu menolong si Eosur ini, lah, ya, menolong orang yang kesusahan tersebut, ya, dengan cara belikan makanan untuk diri dia atau kasih dia uang sedekah, gitu, kan, guys, kan, oke, orang ini memantau sikap dan perilaku kamu, dimanapun kamu berada, asalkan kamu melihat ada orang yang membutuhkan bantuan dari diri kamu, kamu siap membantu mereka, guys, tanpa mengenal siapapun orang tersebut. Jadi, orang ini menganggap kamu ini istimewa banget, spesial banget, dan tidak semua orang memiliki keistimewaan kayak diri kamu, guys, oke, sebelum kita masuk ke saran dan pesan, ini ada azan, ya, saya pauskan dulu bentar, ya, guys, ya, oke, kita lanjut lagi, ya, kita masuk ke saran dan pesan, Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who be entered card number 3. What should we do? What do we must do? apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Shining Troop? Thank you. Kita lihat di sini ada kartu recovery, ya. Oke, recovery ini adalah pemulihan, ya, guys, ya. Dear Archangel Raphael, thank you for holding me, holding my hand throughout my recovery upon the path of radiant hood, ya, di sini, ya. Oke, baik hati sih boleh, ya, guys, ya. Tapi kamu juga jangan sampai karena kebaikan hati kamu, kamu jadi menelantarkan diri kamu sendiri dan berkorban untuk orang-orang, guys. Kamu juga mesti menjaga kesehatan kamu di sini, ya, guys, ya. Mungkin beberapa orang yang pilih kartu kelompok yang kedua ini, kamu itu kan selalu sibuk, ya, ibaratnya memikirkan orang lain terus sehingga diri kamu itu terlupakan, guys. Saya lihat dari kartu tersebut. Jadi kartu di sini mengatakan recovery mungkin beberapa orang aja, ya, guys, ya. Ini tidak semua orang. Saat ini mungkin aja kondisi badan kamu itu sedang tidak fit, apalagi ini sedang memasuki akhir tahun, gitu, kan, guys, kan. Sedang memasuki musim hujan, gitu, kan, guys, kan. Mungkin aja badan kamu itu bisa drop, ya. Atau kamu... Kesehatan badan kamu itu bisa terganggu. Ya, membantu orang sih boleh. Tapi jangan lupakan kesehatan badan kamu juga, kayak gitu, ya. Kalau misalnya... Kamu itu tidak sehat, gitu, kan. Kayak gimana nantinya kamu bisa berbuat baik kepada orang. Sedangkan diri kamu itu tidak baik-baik juga, kan, guys, kan. Paham, kan, yang saya maksudkan di dalam kartu sarapesan ini, ya. Kamu tidak bakal bisa membantu seseorang kalau diri kamu juga tidak dalam keadaan baik-baik juga, guys. Jadi kamu disuruh jagalah kesehatan kamu juga. Kamu sudah terlalu banyak berkorban bagi orang-orang. Banyak, sudah terlalu banyak berbuat baik, ya. Kepada orang-orang. Sesekali berbuat baiklah kepada diri kamu sendiri. Manjakan diri kamu sendiri, kek. Apalagi beberapa orang yang nonton video saya ini, kondisi badan kamu itu yang sedang berada dalam keadaan kurang fit, gitu, kan. Inilah waktunya, ya, guys, ya. Perhatikan diri kamu sendiri. Jangan perhatikan orang lain terlebih dahulu, guys. Paham, kan? Oke? Diri kamu itu sangat berharga banget. Paham, ya. Jadi diri kamu itu juga wajib kamu jaga baik-baik juga. Bisa kamu pahamikan yang saya sampaikan ini. Oke, kita melihat inisial yang terkait dalam kartu kelompok yang kedua ini. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua. Nama pekerjaan, nama pelat mobil, pelat motor dari si orang tersebut atau dari kamu. Nama kamu ataupun nama kamu sendiri yang ketarik di sini juga bisa. Atau huruf yang ada di inisial ini ada di dalam nama si orang tersebut atau nama kamu, guys. Ada huruf L, K, H, X, H, D, M, U, T, R. Inilah inisial yang ketarik ya untuk orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Oke? Semoga video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, guys. Kalau kamu merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu, saya memohon ya support dan dukungan dari diri kamu dengan cara subscribe di channel saya ini, guys. Supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu. Ya, guys ya. Mohon kerjasama, bantuan, dan kotoroyongnya. Supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Oke. Top. Iya, sekarang kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Kita lihat di sini ada kartu beyond the ordinary, ya. Dibalik kebiasaan, ya. Dibalik sesuatu yang biasa-biasa aja, ya, guys, ya. Mungkin beberapa orang yang pilih kartu kelompok yang ketiga ini, kamu itu, ya, agak memiliki keanehan. Sorry, ya, guys, ya. Kamu agak memiliki keanehan. Misalnya cara berpakaian kamu, misalnya gaya dandanan kamu, cara bercelana kamu, cara bersepatu kamu, ataupun cara ngomong kamu, ya, yang mungkin terkesan agak beda, agak, ya, yang dinilai orang agak dikit aneh, gitu lah, ya, guys, ya. Karena tidak biasa orang-orang bertingkah ataupun orang-orang berbicara dengan logat, ya, 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 kayak saya ini kan aneh juga, kan, guys, kan. Oke. Banyak orang yang komentar di kolom komentar, logat ngomong saya, ya, ini agak aneh, guys. Nah, kayak gitulah contoh-contohnya, tapi justru keanehan kamu itulah yang jadi keistimewaan kamu. Karena tidak banyak orang yang memiliki keanehan kayak diri kamu tersebut, dan ini membuat orang yang satu ini jadi terpesona kepada diri kamu. Kamu berbeda. Kamu memiliki sesuatu yang aneh, berbeda. dan membuat kamu tampak jadi sangat istimewa. Tidak banyak orang yang memiliki keanehan kayak diri kamu, guys. Oke. Atau cara berpakaian kamu, dandanan kamu tersebut, kan, guys, kan. Bisa jadi kayak gitu, ya. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Dear Heavenly God and Universe, please. Explain to us of viewers, Suki and Sus, card number 3. Apa keistimewaanku yang membuat dia terpesona? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Beyond the Ordinary. Sesuatu yang tidak biasa, ya. Dibalik kebiasaan, ya. Dibalik orang-orang yang sudah terlihat biasa, gitu, kan. Kamu menampilkan sesuatu yang aneh, yang tidak biasa. Dan membuat kamu itu tampak istimewa lain daripada yang lain, kayak gitu. Oke, dan saya ingin katakan dulu, ini adalah untuk orang baru, ya, guys, ya. Jangan kamu cocok-cocokkan dengan mantan kamu, kayak orang lama, kayak, ya. Nanti kesannya kayak reading-an saya ini kayak nggak nyambung, kayak gitu. Banyak orang yang sengaja suka buat kayak gitu, guys. Padahal saya udah tekankan, jangan dicocok-cocokkan, ya. Kalau misalnya udah nggak nyambung lagi, berarti bacaan ini bukan untuk kamu lagi, guys. Paham, kan? Ada orang yang sengaja dicocok-cocokkan. Gitu, kan, guys, kan. Nanti ujung-ujungnya, mereka yang baperan sendiri, kayak gitu. Oke, di sini ada kartu The Chariot, Seven of Pentacles, Seven of Cups. Di sini ada Eight of Wands, dan ada kartu The Devil, ya. Kamu punya suatu kebiasaan yang aneh, ya. Saya lihat, ya. Ada kartu The Devil, ya. Ada suatu kebiasaan yang aneh dari diri kamu berupa tutur kata kamu, cara berjalan kamu. Saya lihat, ya. Ini ibaratnya kayak semacam body language kamu. Dan beberapa orang dari diri kamu juga, kamu doyan mengkoleksi barang-barang aneh juga. Doyan mengkoleksi barang-barang yang ibaratnya jarang dikoleksi oleh orang-orang, guys. Orang ini tahu, ya. Kamu memiliki kebiasaan aneh daripada orang-orang yang dia temui. Dan membuat kamu ini jadi istimewa. Dan dia terpesona pada keanehan kamu tersebut. Saya lihat. Entah ada cara berjalan kamu. Di sini ada kartu The Chariot, ya. Cara jalan kamu, cara ngomong kamu, juga logat, cara bicara kamu, juga ada kartu The Devil, ya. Lain daripada orang-orang, guys. Kayak saya juga, lah, ya, guys, ya. Wah, ini contoh kartunya. Ini kayak saya, ya, guys, ya. Kamu beberapa orang di sini doyan mengkoleksi sesuatu yang aneh-aneh, guys. Saya lihat. Barang-barang yang aneh, barang-barang yang jarang dikoleksi oleh orang, saya lihat. Dan pas, barang-barang yang kamu koleksi tersebut, meskipun aneh, tapi harganya itu mahal, loh. Saya lihat, ya. Dan orang ini, kan, memang awal mulanya, dia melihat kamu itu, kan, dia pikir-pikir, loh, apa-apaan? Ini orang kok. Kok kayaknya aneh-aneh banget, ya. Ini orang, ya. Awal mulanya itu, kan, dia merasa kamu itu tidak lajim, tidak biasa. Tapi, kian lama, orang yang satu ini, kan, kok kayaknya, kan, menganggap kamu itu, kan, makin spesial, makin istimewa, karena kebiasaan kamu ini, kebiasaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang. Nah, contohnya, kalau saya ambil ke diri saya sendiri, guys, saya doyan mengkoleksi kartu tarot, contohnya, ya. Kan aneh, kan, jarang ada orang yang suka mengkoleksi kartu tarot. Tapi justru, keanehan saya ini, membuat orang yang satu ini, jadi terpesona kepada diri saya, guys. Karena tidak banyak orang yang memiliki keanehan, kayak diri saya. Logah bicara saya, dianggap orang di kolom komentar, aneh gitu, kan, guys, kan. Tapi, biarlah, saya nggak mempermasalahkan orang, ya, mau ngomong saya ini, ngomong sesuatu yang, logah ngomong saya ini aneh, atau kayak gimana, kan, guys, kan. Tapi, justru, keanehan saya itu, menjadi sesuatu yang istimewa lain, daripada yang lain. Karena tidak banyak orang yang memiliki keanehan, kayak diri saya. Dan inilah yang membuat orang yang satu ini, terpesona kepada diri kamu. Kamu punya sebuah keanehan, yang tidak dimiliki oleh orang-orang. Jarang dimiliki oleh orang-orang, guys. Saya lihat siapapun orang yang satu ini, yang pastinya ini orang jauh, ya, guys. Orang jauh. Terkoneksi dengan diri kamu, saya lihat entah mungkin melalui sosial media, kayak, atau tidak pernah secara tidak sengaja menjumpai diri kamu, tidak sengaja melihat diri kamu, ya. Oke? Dan awal mulanya, dia melihat kamu itu aneh, guys. Tapi lama-kelamaan keanehan itu malahan menjadi sebuah keistimewaan, karena tidak dimiliki oleh orang-orang. Jarang dimiliki oleh orang-orang. Dan membuat orang ini, kan, kian lama, kian memikirkan diri kamu. Tersebut kian penasaran kepada diri kamu. Kian berpikir-pikir. Kian bingung. Pengen tahu apa yang ada di dalam otak pikiran kamu. Apa yang ada di dalam jiwa kamu. Apa yang ada di dalam perasaan hati kamu. Saat kamu mengkoleksi barang-barang aneh, ya. Apa yang kamu pikirkan. Dia makin lama makin penasaran kepada diri kamu, guys. Kebiasaan kamu ini, kan, menjadi, ya, sesuatu yang istimewa. Karena lama-kelamaan menjadi hal yang misterius. Ditebak-tebak oleh orang. Karena orang-orang, kan, tidak mengerti apa yang ada di dalam watak dan pikiran kamu tersebut. Dan membuat kamu itu kian lama, kian istimewa di mata orang-orang, guys. Dari keanehan kamu ini. Paham, kan? Yang saya maksudkan. Jodiah yang terkoneksi di sini. Ada jodiah cancer. Ada jodiah... Taurus. Ada jodiah Scorpio. Sagittarius. Dan ada jodiah Capricorn. Yang pastinya orang yang satu ini adalah orang yang jauh, ya, guys, ya. Tempat tinggalnya itu mungkin agak jauh dari diri kamu. Saya lihat orang ini selalu memantau aktivitas dan kegiatan kamu. Apa yang suka kamu lakukan. Apa yang suka kamu beli. Apa yang suka kamu kumpulkan di dalam kamar-kamar kamu. Seven of Cups, ya. Apa yang menjadi target incaran kamu yang pengen kamu beli, kan. Dan dia perhatikan semuanya, ya. Barang-barang yang kamu beli ini barang-barang yang aneh semuanya, guys. Contoh, lah, ya. Kalau misalnya cewek, kan. Biasanya, kan, suka beli barang-barang yang berkaitan dengan baju, kayak kosmetik, kayak alas bedak, kayak lipstick, kayak pinsil alis, kayak... Tapi kamu itu enggak. Kamu itu malahan belinya itu, ya. Batu kristal, lah. Contohnya kayak saya, gitu, kan. Kamu belinya itu kayak, ya, patung-patung, lah. Kamu itu belinya itu kayak, ya, kartu tarot, lah. Nah, kayak saya itu, kan, aneh. Padahal orang-orang di sosial media itu, kan, enggak ada seorang pun yang kayak saya. Suka beli barang-barang aneh kayak gitu. Nah, saya ambil diri saya sendiri sebagai contoh, lah, ya, guys, ya. Kian lama orang ini menganggap kamu itu kian istimewa. Karena kesukaan kamu itu juga kesukaan yang berbeda dari orang-orang pada umumnya, guys. Keanehan kamu tersebut, kamu jadi tampak berbeda. Dan lama-kelamaan, dia jadi terpesona kepada diri kamu. Karena dia penasaran apa yang ada, apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang kamu sedang rasakan saat mengkoleksi barang tersebut, apa yang ingin kamu lakukan. Dia jadi penasaran. Ada kartu the devil, ya. Penasaran kepada diri kamu. Hal ini menjadi kayak sebuah keistimewaan, lah, ya. Yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Beyond the ordinary, ya, guys, ya. Paham, kan, yang saya maksudkan ini, ya. Oke. Wah, ini keren banget, sih. Saya lihat, ya. Siapapun orang yang satu ini, ya, guys, ya. Padahal orang yang satu ini, orang baru ini, banyak orang-orang yang naksir, loh, kepada diri dia. Tapi perhatian dia itu malah tertuju kepada diri kamu seorang aja. Karena orang-orang lawan jenis yang pada naksir kepada diri dia, semuanya udah tampak biasa-biasa aja, guys. Cuma kamu yang tampak aneh. Kamu yang tampak berbeda. Kamu yang ibaratnya memberikan sebuah nilai. Plus, gitu, kan, memberikan sentuhan istimewa dari keanehan kamu, ketidakbiasaan dari diri kamu, guys. Yang membuat dia itu makin lama, makin memperhatikan diri kamu, makin penasaran kepada diri kamu. Dan akhirnya jadi terpesona kepada diri kamu tersebut. Oke, kita lihat saran dan pesan. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay, and choose card number three. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? Terkait katu beyond the ordinary. Thank you. Kita lihat di sini, ada kartu second opinion, ya. Opini kedua, ya. Oke. Pendapat kedua di sini. Dear God, Archangel Raphael guide me to the best health care professional for this situation, ya. Di sini, ya, guys, ya. Memang beberapa orang yang pilih kartu kelompok yang ketiga ini, kamu sering dicat tempel, ya. Dianggap aneh oleh masyarakat, ya. Atau orang-orang yang ada di sekitaran kamu, guys. Kamu disuruh kesampingkanlah, ya. Apapun yang menjadi opini, pendapat, dan penilaian mereka tersebut. Selama apapun yang kamu lakukan itu, tidak menyakiti hati orang. Tidak melukai orang. Tidak menghancurkan hidup orang, guys. Selama yang kamu lakukan itu adalah hal yang positif, abaikan aja second opinion, ya, guys, ya. Opini-opini dari orang itu kayak gimana, kan, guys, kan. Kesampingkan aja. Cuekin aja, guys. Oh, kamu juga nggak minta makan dari mereka, ya. Saya kalau diomongin orang aneh, logat bicara saya aneh, nggak saya peduli. Saya kan nggak minta makan dari mereka. Saya kan nggak pinjam duit, kan, dari mereka, kan, guys, kan. Contohnya kayak gitu, lah, ya. Oke. Ibaratnya kayak gitu, lah. Second opinion. Opini kedua di sini, kan, guys, kan. Ya. Apa pendapat orang yang aneh-aneh tentang diri kamu, mengesampingkan diri kamu, ibaratnya kayak, ya, menjengkal diri kamu, kek, atau mengisolasikan diri kamu, memojokkan diri kamu, kamu disuruh biarin aja orang tersebut. Cuekin aja orang itu. Biarkan aja, ya. Toh, mereka juga punya mulut, kan. Mereka bebas ngomong juga, kan. Dan second opinion di sini, saringlah opini-opini dari orang, guys. Opini yang kena dengan diri kamu, pendapat orang yang kena dengan diri kamu, itulah yang kamu pertahankan. Oke. Orang-orang yang pro kepada diri kamu dengan cara memberikan pendapat-pendapat yang positif tentang diri kamu, yang bisa menerima diri kamu itu apa adanya, ya, kamu jadikanlah mereka sebagai teman. Sedangkan untuk orang-orang yang menganggap diri kamu itu aneh, tidak wajar, tidak lajim, gitu, kan, guys, kan. Hempaskan aja mereka semua. Nggak perlu kamu ladainin orang tersebut. Paham, kan? Oke. Gitu aja. Jadilah diri kamu sendiri. Apapun yang menjadi opini orang, biarin aja. Kita lihat inisial yang terkait, ya, di dalam pembacaan kita di file ketiga ini. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat, tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, plat mobil, plat motor, pekerjaan, atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini, atau huruf yang ada di inisial ini ada di dalam nama si Doi. Dan nama kamu, guys. N, M, W, U, Y, F, J, G, G, B. Oke, inilah inisial yang ketarik, ya, untuk orang yang memiliki kartu kelompok yang ketiga ini. Semoga video reading-an saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, guys. Kalau kamu merasa video reading-an saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu, saya memohon, ya, support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini, supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu yang pilih kartu kelompok yang ketiga ini berhubung, karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri. Saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Oke? Ditunggu, ya. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya, semoga reading-an saya ini bisa berguna, ya, untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya reading-an saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke? Dan sekali lagi, bagi diri kalian, kalau merasa reading-an saya ini bisa berguna untuk diri kalian, ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilahkan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat, dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat, terpaksa mesti antri, ya, guys, ya. Mohon dimaklumi, ya. Sedikit info tambahan, ya. Bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan, kan, di perempatan atau lampu merah jalanan, ya, kan, karena potensi mereka itu tertular, virus COVID, ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka, ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut, ya, itu begitu besar banget, ya. Jadi, ya, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup, ya, kalau tidak, dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga, kan, guys, kan. Jadi, ya, kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk, ya, melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp, ya, atau, ya, nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, ya. Oke, donasi itu, ya, hanya seikhlasnya saja dari diri kalian sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya, kalian tengah, ya, menabur karma baik, ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu, ya, akan dicatat oleh alam semesta barangkali saja setelah melewati donasi ini, kan, ya, pintu rejeki kalian semakin terbuka. Rejeki kalian akan mengalir semakin deras, ya. Jodoh kalian akan semakin terbuka lebar, ya. Hidup kalian akan lebih beruntung. Doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet, ya, pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut, ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat, ya, dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi, jangan pernah meragukan, ya, kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana, ya, guys, ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian, ya. I see you again very soon on the next video. Salam serah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.